Intro Oke siap guys, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh Undercover Indonesia di Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist lagi coy ya Oke jadi kemarin saya sudah menang 2 Fortune Cup Oh oke 2 Fortune Cup bener, 2 Fortune Cup sudah saya lalui Dan kali ini kita bakal masuk ke Fortune Cup berikutnya Yaitu pertandingan turnamen berikutnya Antara Yusei melawan Gregor coy ya Judulnya adalah Second Round Shodan Oke kita bakal mulai saja men Oke coy Duel Yusei berikutnya adalah melawan Gregor Rex Goodwin berharap agar kekuatan Gregor sanggup membuat Yusei memanggil Crimson Dragon Tapi sebelum duel, Yusei dan Gregor sedikit berbincang-bincang Setelah Gregor menangkap Leo akibat mencoba menyelinap ke tokonya supaya bisa mengetahui duel runner baru milik Gregor Gregor kemudian mengembalikan Leo ke tempat asalnya Leo ingin mengintip duel runner baru ku sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang di luar sana Kau mau lapor keamanan? Tidak Bagaimana kau bisa tahu apa dia juga menawari Hal yang sama padamu? Dia menawariku sebuah kesempatan untuk bisa membangun desa keluargaku Aku membutuhkan kekuatannya untuk membangun kembali desaku Dahulu desaku kebakaran dan hancur akibat bencana alam Tidak seperti yang biasa orang-orang lihat Direktur Goodwin berjanji akan menolongku Tapi aku harus membantu dia terlebih dahulu dalam menyelesaikan misinya Gregor, apakah kau tahu bahwa kau dimanfaatkan olehnya? Jika itu satu-satunya cara untuk bisa membangun kembali desaku Kemudian aku akan membiarkannya memanfaatkanku sesuka dia Maaf, tapi aku harus menang besok Apapun yang terjadi Akhirnya Yusei dan Gregor bertemu di arena Kau sebut itu duel runner Yusei? Apa ada roda bantunya? Hanya karena punyamu lebih besar Bukan berarti punyamu lebih baik Gregor Ya benar Bicaranya nanti saja setelah duelnya berakhir Semoga beruntung Karena kau memang butuh disemangati Nah ya sekarang sudah saatnya men Saya melawan Gregor Decknya lumayan keren men menurut saya Decknya Gregor Kemarin saya juga pakai kan Reaktor-reaktor gitu men Spell reaktor gitu Nah kali ini saya pakai Yusei dan seperti biasa Kartu-kartunya sangat familiar bagi saya untuk sekarang ini ya Dia set satu monster, set satu spell or trap ya Oke jadi kita pelan-pelan saja Disini ada Wild Tornado Efeknya adalah pilih satu face up card di spell or trap zone Dan hancurkan dia Oke jadi efeknya seperti mystical space typhoon Tapi cuma bisa ngetarget face up card doang Dan ini adalah bentuknya trap card Tidak seperti MST yang spell card Oke pengguna yang kartunya dihancurkan akibat efek ini Bisa set satu spell atau trap card dari tangannya Oke dan jika kartu ini Wild Tornado ini Dalam kondisi di set itu hancur dan dikirim ke graveyard Saya bisa memilih satu face up card on the field Dan menghancurkannya men Oke jadi efeknya ada dua ya Oke disini ada Fighting Spirit Di equip ke monster nanti attacknya bakal nambah 300 Untuk setiap monster yang dikendalikan lawan Jika monster saya hendak hancur dalam battle Saya bisa menghancurkan kartu ini saja Oke dan saya bakal lihat ekstradik saya Oke ada Star Trek seperti biasa Nitro Warrior Junk Synchron dan ada satu lagi baru Armory Arm guys Oke kartunya adalah semacam kartu equip ya Jadi persyaratannya adalah satu tuner setambah satu non-tuner monster atau lebih Levelnya 4 sekali pergiliran saya bisa men-target satu monster di field Dan mengequip kartu ini kepadanya Atau mengequip kartu ini dan men-special summon dirinya dalam attack position Kalau kartu ini di-equip ke monster ya Maka attacknya bakal nambah 1000 coy Wah lumayan banget ya Dan jika monster tersebut yang di-equip pakai kartu ini Itu menghancurkan monster dalam battle dan mengirimkannya ke graveyard Saya bisa ngasih damage kepada lawan sejumlah attack monster yang saya hancurkan tadi Wow mirip efeknya Flame Wingman coy Yang ada di Yu-Gi-Oh! GX Dan kali ini kita bakal Oke disini ada Speed Warrior Dan sebenernya kita sudah bisa panggil monster level 5 yaitu Junk Warrior Oke oke tapi saya gak bisa summon 2 kali ya Jadinya satu-satu dulu aja dah Saya bakal aktifin tuning Dan disini ada beberapa kartu coy Yang agak baru Nah ini dia Drill Synchron Kita lihat efeknya Jika warrior type monster yang saya kendalikan menyerang defense position monster Nanti saya bisa inflict piercing damage Sekali pergiliran ketika saya berhasil meng-inflict damage pakai battle Kepada lawan menggunakan efek ini Oke saya bisa ngedrill satu kartu Oke efeknya susah banget untuk di-apply Karena dia harus ada di-fill dulu Biar efeknya berjalan ya Bagi semua atau salah satu warrior type monster saya yang nyerang defense position monster Jadi pertama saya bakal ambil Junk Sinkron aja Oke saya ambil Junk Sinkron disini Dan kita mulai dengan nge-set Scrap Iron Scarecrow sama Wild Tornado Dan saya bakal oke nge-set Oke summon aja Speed Warrior gak masalah men Kalaupun dia hancur Saya bisa menghidupkannya pakai efeknya Junk Sinkron Dengan efek normal summonnya Oke saya bakal battle dan mengaktifkan efeknya Speed Warrior Yaitu attacknya Dobleman Jadi 1800 ya Jadi saya bakal menyerang monster lawan dan Oh my god Blastfear coy Aduh dia di-equip ke monster saya Oh iya saya baru inget guys Kalau Gregory itu punya monster Blastfear Aduh monster laknat sekali itu ya Oke 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 jadi Oke jadi kalau di-equip sama ini Nanti pada saat standby phase lawan berikutnya Monster ini bakal hancur ya Jadi pada saat biliran saya Standby phase saya berikutnya Monster ini bakal hancur dan saya bakal terkena 1800 damage Karena sesuai dengan attack monster yang dihancurkannya ya Atau mungkin original attacknya men Oh enggak Monster current attacknya Oh my god Ya sudahlah yang penting kita aman dulu disini Dan nanti saya bakal hidupin Speed Warrior Pakai efeknya Junk Sinkron Biar bisa summon Junk Warrior Oke men Oh my god Hikarino Govuken Dia punya kartu-kartu jadul banyak juga ya Oke langsung aja saya aktifkan Wild Tornado Saya bakal hancurin Wow saya sebenernya bisa hancurin dia ya Tapi enggak apa-apa dah Udah mati aja Atau mungkin Oke saya bakal Hancurin ini dia Oke Saya hancurkan Hikarino Govuken Biar saya setelah ini bisa direct attack men Oke Oh dia set 1 apa itu Nah setelah ini saya bakal summon Junk Sinkron men Dan monster saya bakal hancur akibat efeknya Blast Fear Oh terkena 700 damage men Jadi original attack ya Original attack men Original attack coba Oke Oke Original attack ya Dan saya bakal pertanggung ke disini ada Turbo Booster Oke jika saya normal summon pada giliran ini Saya bisa men-special summon kartu ini dari tangan Saya bisa men-tribute 1 kartu ini untuk mendestroy 1 monster lawan Yang sedang bertarung dengan salah satu monster saya di giliran ini Haha Oke boleh juga men Oke saya bakal summon Junk Sinkron Dan men-special summon Oke Saya bakal men-special summon ini dia Speed Warrior dari Griffith saya Karena levelnya 2 ke bawah Itu dia efeknya Junk Sinkron guys Ketika dia di normal summon Saya bisa men-special summon 1 monster level 2 ke bawah Yang ada di Griffith saya Tapi efeknya ke-nigeng Oke Dan langsung aja saya bakal nyerang guys Tapi jangan lupa buat Sinkrosokan dulu coy Nah Sinkrosokan men ya Junk Warrior ya Saya nge-send Junk Sinkron sama Speed Warrior Level 3 sama level 2 Dan muncullah Junk Warrior guys Attacknya sebenernya bisa nambah Nambah berapa? 200 atau berapa ya? Junk Warrior sebenernya attacknya bisa nambah Sesuai dengan jumlah monster level 2 ke bawah Yang ada di field saya Cuma gak ada monster level 2 ke bawah di field saya Jadinya attacknya gak nambah men Oke 2300 lumayan Dan udah NP saja Dan Kita lihat Gregor bakal ngapain ya Black Salvo Dia normal summon dia Bisa target 1 level 4 Dark machine type monster dari Graveyard Special summon Blast Fear Dan dia Sinkrosokan Jadi Dark Strike Fighter Attacknya 2600 men Astaga saya bisa di kalahkan sama monster ini men Call of the Haunted Astaga Dia special summon lagi ya Blast Fear Oke kita lihat dulu efeknya apa kartu ini men Oke Preset main phase 1 Dia bisa men-tribute 1 monster Inflict damage kepada lawan Sejumlah level monster yang ditribute tadi Dikalikan 200 men Oke Oke hanya bisa diaktifkan Once per turn Tapi sayang sekali saya bakal aktifkan Scrap Iron Scarecrow Jadinya negate Attack monster lawan Ya Jadi battlenya bakal ke negate Dia gak jadi nyerang Oke disini ada turbo booster lagi men Aduh ya Oke langsung aja saya bakal aktifkan Fighting Spirit Saya equip ke Junk Warrior Pada attacknya nambah ya men Oke ya Jadi attacknya nambah 300 untuk setiap monster yang ada di field lawan Karena ada 2 monster di field lawan Jadi 300 dikali 2 600 ya Jadi saya nambahnya 600 attacknya Jadi 2900 men Oke kali ini saya bakal battle Ngelawan dia Langsung aja saya serang Dark Strike Fighter ya Karena dia toxic sekali men Harap berhati-hati Dan saya tidak usah takut sama Blast Fear Karena efek menghancurkannya dia Sama inflict damage dia Hanya bisa diaktifkan ketika dia Dalam posisi Defense Position Face Down Dan dia itu lagi diserang men Oke ya Jadi aman-aman saja Karena dia sekarang itu face up Oke saya bakal summon monster ini guys Buat tambah-tambah Dan saya tambahkan juga Turbo Booster Saya spesial summon dia Karena ketika ada monster Yang di normal summon di field saya Saya bisa spesial summon kartu ini men Nah bisa lagi sebenarnya Oke lah langsung aja Dua-duanya Turbo Booster Dan kali ini saya bakal nyerang coy Ya tenang aja Oke 2900 saya bakal nyerang Yang 1400 dulu ya Pak ya Atau mungkin Oke 1400 dulu saya serang ini guys Blast Fear Dan Oke saya bakal nyerang Gak apa-apa guys Karena saya gak bakal terkena damage Trap Reactor Trap Reactor Wifi Ini dia guys Kartu yang saya gunain kemarin Jadi setiap kali lawan Mengaktifkan Trap Card Dia bisa menghancurkan Trap Card Tersebut dan Inflict 800 damage Kepada lawan Oke Oh dia gak berani nyerang men Padahal dia bisa aja Ngancuri Turbo Booster Tapi itu sama aja Namanya bunuh diri coy Oke disini ada Drill Synchron men Wah ini dia kartu yang sudah saya tunggu-tunggu ya Tuner Monster level 3 Dan disini saya punya level 1 Level 2 Level 1 Jadi level 4 Tambah 3 Saya bisa menciptakan level 7 Cuma Disini belum ada level 7 Yang bisa di Synchro Summon Menggunakan efeknya Si Drill Synchron ini Kecuali kalau saya Synchro Summonnya Armory Arm guys Karena dia cuma level 4 Oke sepertinya saya bakal Samman aja Drill Synchron disini Nah saya bakal aktifin efeknya Si Drill Synchron ini Jika Monster Warrior Saya menyerang Defense Position Monster Inflict Piercing Damage Kepada lawan Dan jika saya berhasil Inflict Piercing Damage Saya bisa ngedraw 1 kartu men Oke kali ini Saya bakal aktifin dulu Efeknya dia Dengan cara menyerang Haha Oke saya bakal Inflict Piercing Damage Menggunakan Warrior Monster yaitu Junk Synchron Nah lepatus damage Saya aktifkan efeknya Drill Synchron Saya drop 1 kartu Lumayan coy Dan saya bakal menyerang Lumayan Masih ada monster-monster Kecil disini Oke Dan jangan lupa Masuk ke main phase 2 Buat Synchro Sokan guys Saya Oh my god Saya bisa Synchro Sokan Menjadi Star Death Rake Sebenarnya Tapi saya bakal Mengorbankan Junk Warrior Jadi saya gak Gak usah dah Langsung aja Jadi Armory Arm aja Oke Drill Synchron Tambah 1 Turbo Booster Level 4 Oke Synchro Sokan Narawari Armory Arm Sokan ya Oke langsung aja Saya bakal aktifin Efeknya Armory Arm Dia bisa diequip Ke monster Yang ada di field Saya equip ke Junk Warrior aja Biar attacknya Semakin Ohohohoho 3300 Sok Oke Sudah Envice aja Oke Ada Turbo Booster disini Jadi aman-aman saja Men Asik men Ada drill Synchron lagi Jadi saya bisa Menciptakan Armory Arm lagi ya Oke Oke Tapi itu nanti aja Saya pengen Summon monster lain aja Yaitu saya pengen Summon Stardust Dragon Tapi sebelumnya Saya dulu Tuning wear disini Tuning wear Dan saya nyerang Kali ini guys Oh my god Diaktifin Threatening Roll Saya jadi Gak bisa nyerang Di giliran ini men Aduh Ya sudahlah Envice Tenang aja Saya masih ada Scrap Iron Scarecrow Jadi monster saya Bakal aman Di giliran Selanjutnya Ketika Mau diseran Oke Kali ini saya bakal Summon Drill Synchron Dan saya bakal Flip Summon Tuning wear Langsung aja Saya sinkrosokan guys Oke Muncullah Stardust Dragon Saya bakal pilih Drill Synchron Sama Tuning wear Semuanya Nah Karena sebenernya Tuning wear bisa digunain Sebagai monster Level 2 Dia itu bisa dianggur Sebagai level 2 Kalau mau buat Disingrosummon Nah Stardust Dragon Muncul men Efeknya Tuning wear aktif Saya bisa ngedrall Satu kartu Ketika dia digunain Sebagai Synchron material Dan Kali ini saya bakal Nyerang Dan saya bakal Nyerang pake Jung Warrior Karena dia Sudah dilengkapi Sama Armory Arm Jadinya efeknya Bakal aktif Oh my god Fake explosion Apaan itu guys Oke Mystic Tomato Dan dia Oke saya bisa melihat Kartu lawan Apa-apaan ini guys Oke hanya bisa diaktifkan Ketika monster Declare attack Monster-monsternya dia Tidak bisa hancur Dalam battle Setelah damage calculation Dia bisa Space out summon Satu Summon reactor SK Dari tangan Ataupun graveyard Oke saya diperbolehkan Lihat kartu lawan Untuk mengecek Apakah dia punya Summon reactor SK Tapi ternyata Dia tidak punya monster Tersebut guys Oke jadinya Dia tidak bisa Special summon Oke Percuma aja Saya tidak bisa Hancurin Oke Saya masih bisa Hancurin guys Saya bakal nyerang Pake Star Dragon Oh my god Muncul animation Battlenya coy Wow Wow Shooting attack Wow Keren sekali men Oh my god Bukan kamehameha Saya sudah Bosan kamehameha Terus Oke ya Dia special summon Mystic Tomato lagi Dan udah Gitu aja sih Sebenarnya Ya Dan dia bakal Astaga Aktifan Mystic Call Space Typhoon Oh Oke Jadi Efeknya Star Dragon Bisa diaktifkan guys Pada giliran siapapun Ketika ada kartu Atau efek yang diaktifkan Untuk menghancurkan kartu Yang ada di field Saya bisa men-tribute kartu ini Untuk men-niget Aktifasi tersebut Dan menghancurkannya Pada saat end phase Jika efek ini diaktifkan Pada giliran ini Saya bisa men-special summon Kartu ini Dari Griffith Oke Saya aktifkan aja Star Dragon efeknya Oke men Saya tribute Star Dragon Dan MST nya gagal Aktif men Ken-niget Dan dia hancur Loser Dan tenang aja Setelah ini Dia bakal hidup lagi men Oke Comfort Arawanero Stardust Dragon Oh gak semudah itu men Ya Setelah ini Saya bakal nyerang lagi Coy ya Saya bakal Oke Saya bakal Summon Guildbot Headhawk Disini dan Kali ini Saya bakal nyerang Pakai Junk Warrior Lagi Saya pengen Nge-apply Efeknya Si Armory Arm Dia terkena damage 1400 damage Kan lumayan ya Oh dia Special Summon Blast Sphere Oke ini dia Efeknya Armory Arm Dia kena 1400 Tambahkan Star Dragon Oke men Animation Battle nya Oke Horobino Basto Sotorim Nah oke Kali ini saya nyerang Pakai Guildbot Headhawk 800 damage Ya Dan Oke Saya sudah menang men Oke ya Sudah kalah Gregor Gregor Kau baik-baik saja Aku baik-baik saja Tapi Segala sesuatu Masih belum selesai Aku sudah memberitahumu Sesuatu tentang desaku Tentang api dan kehancuran Tapi aku sudah tahu Kebenarannya Aku sudah membobol Arsip-arsip pribadi Milik Goodwin Sebelum duel ini Dan menemukan informasi Bahwa penyebabnya Bukan bencana alam Goodwin memutuskan Untuk menggunakan Lembah kami Sebagai tempat uji Dia ingin membangkitkan Crimson Dragon Berharga miliknya Tapi dia tidak bisa Mengendalikan kekuatannya Dia akan membeberkan semuanya Kita harus membungkam dia Jangan khawatir Tidak ada yang akan Percaya padanya Gregor Apa kau yakin Soal hal ini Aku melihat sendiri Arsip-arsipnya Aku yakin Soal itu You say Dan sekarang Goodwin harus Bertanggung jawab Atas semua kebohongan ini Gregor mencoba Menyerang Goodwin Tapi seketika Dia diamankan Oleh sektor keamanan Masyarakat New Domino City Sungguh kejadian Yang disesalkan Apabila seorang Duelis berbakat Seperti Gregor Menderita kegugupan Dan gangguan mental Setelah mengalami Duel yang sangat sengit Tapi tenang saja Dia akan mendapatkan Perawatan yang Dia butuhkan You say Janjilah padaku Kau akan mengalahkan Goodwin Ya ternyata Gregor sudah Tobat Sudah banyak sekali Manusia yang Tobat Akibat bermain duel Terima kasih telah menonton